Gede, gagah, terus kesannya tuh, ya karena ini mobil tinggi ya, kesannya tuh kita kayak memiliki jalan ini tau gak sih? Cup-nya tuh tinggi gitu. Guys, di belakang gue ini ada sport car dari MG Cyberster. Lengkungannya tajem banget, berani banget. Alah-alah, menarik. Oke guys, welcome to Nuta Motif. Enggak, aku sebenernya gak tau guys ini playlistnya apa, tapi aku mau ngasih tau ke kalian, aku mau coba dateng ke showroom, bukan showroom ya, ini kayak pameran mobil terbesar di Indonesia mungkin atau di Jakarta, aku juga gak tau. Yang kita kan liat mobil-mobil canggih, yang baru akan launching, dan bahkan mungkin aja aku mau beli mobilnya. Jadi, langsung aja kita liatkan, ini di Ice BST, menarik. Gede banget guys, hall. Pertama kali aku masuk ke showroom, hall segede gini, dasar. Lu beli mobil loh, ntar gue pengen belinya yang paling malah di sini sih, gue penasaran. Kira-kira yang paling malah di sini apa? Karena gue juga baru pertama kali ke tempat kayak gini, yang jujur ya. Dan, ternyata adem juga di sini, gue pikirnya bakal panas gitu. Itu ada mobil canggih banget itu, misang. Wow, ternyata datang ke sini adalah membuat saya sangat ingin membeli mobil. Ada satu mobil yang aku tuh mau tau banget, yaitu mobil GWM yang tank, aku mau liat langsung, bener-bener langsung. Karena niat membeliku tuh udah super tinggi banget, jadi ayo kita lihat. Guys, jadi ini adalah mobil yang aku tuh mau banget sih. Enggak, bentar, emang ini mobil apa sih? Gue baru denger nih. Ini namanya GWM, Walls Motor. Dari China. Merk baru sih. Merknya, merk baru sih. Kayaknya ya, gak tau gue. Bentar. Ini yang versinya udah dimodif lho. Oh ini udah dimodif? Iya, tapi yang belum dimodif aja liat. Buka bawahnya. Ini apa bagus? Iya. Wow, ini interiornya bener-bener original, gak diapa-apain lol. Dan udah sebagus ini. Canggih juga ya? Maksud gue, ini jujur gue baru pertama kali denger merk mobil ini sih. Siapa sih GWM ini ya? Iya, Great Walls Motor. Keren sih. Iya keren banget sih. Oh ini elektriknya di sini ya dia? Enggak, di situ juga ada. Ini kan buat kalau lu kan bos nih duduk di belakang gitu. Oh iya iya. Gue mau majuin ya? Eh, majuin dong lu sana? Iya, majuin. Iya 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 iya. Terus apaan? Fitur-fitur yang bikin canggihnya ini apaan? Ini tuh kayak line cruiser, dia punya fitur semuanya gitu. 4L, yang lock depan, lock belakang, semuanya ada. Semua fiturnya. Itu kamera, eh kamera apa itu namanya? Beber, layar itu buat apaan itu? Iya. Ini layar. Iya, ini untuk pressure segala macemnya udah tau semua. Celsius-nya, tekanan anginnya, terus ngelock depan belakang. Udah bener-bener kayak mobil off-road ini. Genta banget, Jir. Ini hybrid. Oh ini hybrid. Ini 2000 cc turbo hybrid. Ini udah gak kayak mobil Cina ya lo? Iya, apa kualitas itu udah sangat kembang. Banget sih, iya. Ini udah, ini katanya napa leather semuanya. Terus udah ada pendingin kursi semuanya, sampe di belakang ada. Hmm, dari teknologi sama kualitas di bahan-bahan bakunya juga udah terjaga banget. Dan interior dalemnya tuh menurut gue tuh kayak mewah banget, futuristik, keren sih. Gak akan ada orang tau bahwa ini mobil Cina. Iya, iya. Gak akan ada yang tau sih ini mobil Cina. Gue, gue juga tadi gak nyadar kalau ini mobil Cina. Sama itu lucu sih, apa dashboard-nya tuh ada warna kayu yang putih ini. Kayak ada tampilan baru sih menurut gue kalau ada gitu. Oke guys, jadi sekarang aku udah di belakang dan jujur ya, nyaman banget demi Allah. Ini di belakang aja tuh senyaman ini dan lega banget. Ini tadi kursi duduku, aku tingginya 187 cm. Dan wow, ini gokil banget sih. Di belakang sampe ada pendingin, pendingin kursi kanan kiri bisa beda. Terus blower di belakang juga beda, suhu Celsiusnya beda. Jadi sebenernya triple zone di sini, ini ala-ala kayak Innova kali ya, yang AC-nya di sini. Panoramic sampe belakang, headroomnya gede banget. Ini udah LED semua lampunya. Dan yang paling aku salut adalah sampe belakang juga ini double glass lho, kacanya. Biasanya double glass itu cuma ada kayak di Lexus atau mobil-mobil mewah lainnya. BMW X5, dan ini udah double glass. Jadi, sebegitu aku tutup ini, bener-bener sebut banget dan keren banget sih ya Allah. Mau banget ini, cuma ayah nggak suka mobil-mobil itu katanya kotak-kotak. Padahal kalau misalnya dilihat langsung tuh, ini coklat banget, ini keren banget. Coba apa lagi? Coba mobil yang keren kayak gini, harganya murah cuma 1,2 M. Gila. Gitu lah guys, pokoknya bagus banget mobilnya dah. Nah terus, bagian belakangnya sini. Ini tuh nggak ditarik, tapi dipencet gitu. Tuh. Dan ini udah vacuum door. Jadi diutup sendiri. Terus bagian belakangnya tuh kayak ala-ala Land Cruiser gitu ya. Ditarik gini, atau nggak ala-ala G-Class. Mercy ditarik gini. Ini kan ada 3 row. Yang row paling belakang bahkan elektrik juga. Jadi bisa langsung diutupin. Walaupun harus dipencet ya. Ya tetap aja itu udah sangat mengurangi... Effort ya. ...kerjaan lah ya, kan biasanya dulu dinaikin, ditarik ke atas gitu kan. Oh, sama nggak harus dinaikin ke kiri gitu ya, atau ke kanan gitu ya. Oh, jadi ya. Sangat effortless ya. Iya. Dan langsung rata-lantai. Lihat. Oke, sekarang kita mau cobain GWM Tank 500 karena emang sangat-sangat niat membeli ya. Kalau niat membeli tuh begitu. Oke, sekarang kita udah daftar. Sekarang mau cobain Tank 500. Nah, sama Mas Gusti ini. Mas siapa? Gustian. Iya, bener. Ini Mas Gustian ini guys yang langsung email aku. Terus entah kenapa ya, Mas Gustian ini kayak punya indra ke-6. Tiba-tiba email aku bilang mau nawarin Tank 500. Terus kok tau nih orang ya? Dari mana? Iya. Cobain dulu nih. Wuhh, Tank 500 nih. Top. Let's go. Top, top, top. Masuklah. Ya iya. Karena kan, ini canggih. Ini 5 orang masuk ya, Mas? Masuk ini 5 orang, luar biasa. Luar biasa. Oh itu, jalur itu. Oh itu. Unlock terus D. Gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kali cobain nih. Wah ini enak banget sih. Ini kayaknya yang pertama kali dicoba ini adalah. Ini masih mesin listriknya ya. Wah. Jujur ya. Lu harus review jujur juga ya lol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setirnya enak banget. Enteng ya. Kayak mobil-mobil baru ya. Juga kita tarik juga. Uh. Baru nih. Bensinnya. Eh mesinnya. Nyala nih. Tadi masih listrik. Wah. Intop sih. Gak terlalu limbung ya. Ini udah gerak-gerak gini loh. Gini. Ya. Satu lagi itu dia. Mas pakai mode berkendara, Mas. Sekarang. Sekarang. Gak tau nih apaan. Enak banget setirnya, Bang. Emang boleh senakin ya setirnya, Mas? Boleh. Wah. Gue udah jatuh cinta sih, guys. Ini jatuh cinta sih. Jadi saya gak perlu ngejelasin apa-apa ya biar dirasain sendiri. Iya, Mas. Saya udah nonton review-reviewnya itu lebih dari 10 review orang, Mas. Saking sukanya. Bahkan ini ada head up display-nya di depan yang udah warna-warni juga. Gimana lah di belakang? Gede. Gede. Gagah. Terus kesannya tuh. Ya karena ini mobil tinggi ya. Kesannya tuh kita kayak memiliki jalan ini tau gak sih. Cup-nya tuh tinggi gitu. Gede. Oh gak bisa. Oh ini sport mode sekarang nih. Gede. 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 Oke ini sport mode ya. Sekarang kita coba. Gede banget tuh. Wow. Wow. Menggagetkan ya. Gede. 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 Gede kan sih tadi sih. Karena. Karena tarikannya ternyata. Udah gitu terus ada tarikan sisa lagi. Wut. Langsung gitu loh. Wah ini setep banget sih. Emang boleh setep ini ya. Kalau gak salah ini kan ada tank-tron juga kan Mas. Tank-tron juga ya. Tapi itu bisa dipakainya pas di kondisi jalanan tangan atau lainnya. Oke. Bahkan ini bisa parkir sendiri guys. Bener. Mobil ini bisa parkir sendiri. Terus bisa reverse sendiri. Kalau misalnya lagi ke jebak di jalanan sempit. Bisa mundur sendiri belok sendiri gitu. Kalau misalnya kalian 50 meter terakhir atau 100 meter terakhir ya. Betul. Itu sekitar 50 meter. 50 meter terakhir. Luar biasa. Ada intelijennya. Lihat kayak sini. Lihat. Ini sampai. Mobilnya tembus pandang coy. Lihat sedetail ini. Loh. Lu harus cobain sih Loh. Gak bisa. Lu harus cobain juga Loh. Boleh coba lagi Mas. Atau. Sekali putaran doang. Kok bisa. Turunnya dimana gantinya. Dalam sini. Dalam aja gitu ya. Sesuai. Atau kiri gitu. Boleh. Loh. Lu harus apa itu Loh. Guys. Ini aku di bagian belakang nih sekarang. Bagian belakang tuh. Majuin kursi mundur ini. Pakai apa ya. Bukan. Oh. Masih manual ya. Oke. Oke. Gue. Pertama kali buat nyetir mobil segede ini ya. Tapi rasanya gak kayak nyetir mobil gede sih. Rasanya tuh lebih ke. Nyetir mobil kecil aja. Karena setirnya juga enteng. Ini matin sennya gimana ngomong-ngomong nih ya. Enak sih. Apa. Kayak. Feelnya tuh berasa nyetir mobil kecil sih yang gue rasain ya. Tapi padahal mobilnya gede loh ini. Setirnya juga enteng. Gasnya juga enteng banget. Coba ya. Iya. Kenceng sih. Udah berasa sih. Tadi kannya sih. Pas digas pelan aja gitu. Maksudnya cepet dia apa. Ini berapa? Dari 0-100 berapa detik mas? 7. Detik kan. 7,8 motelnya. 7,8? Iya. Cepet loh untuk mobil segede gini. Iya. Tapi ya bener sih. Tadi kayak yang gue bayangin sih. Ini emang lebih cocok buat nyetir sendiri. Bukan buat disekirin. Tapi gue juga disetirin lu enak-enak aja nih sekarang. Iya. Cuman kayak sayang aja gitu. Itu punya mobil gede kayak gini tapi disetirin gitu. Yang enak nyaman ya? Iya. Tapi limbu nggak menurut lu? Enggak sih. Enggak kan? Enggak kayak Pajero atau Fortuner gitu kan? Enak sih. Oh ini dicobain loh. Naik loh. Kita akan naikin ya guys ya. Coba ya. Bismillah. Oke. Wow. Wih nggak kelihatan depannya wih. Oke guys. Tadi itu aku baru habis test drive. Sekarang aku lupa ngejelasin ke kalian mesinnya. Jadi mesinnya itu 2000 cc turbo dan hybrid. Gitu. Ya mas ya? Hp nya berapa mas? Hp nya berapa mas? 338 hp dengan torsi 600an. Newton meter. 600? 648 newton meter pokoknya disini. Mesinnya itu. Ini mesinnya. 4 cilinder. 2000 cc turbo. Dan tambahin mesin hybridnya disitu. Ada mesin listriknya juga. Luar biasa sih. Halus banget. Gimana guys? Menurut kalian aku harus beli atau nggak mobil BWMT 500 ini? Karena aku jujur suka banget. Cinta banget. Suka banget dah. Sudah aku suka banget. Gak ada komplain sama sekali. Komplainnya cuma satu sih. Berharap nanti tempat servisnya makin banyak. Udah itu aja sih sebenernya. Dan itu kan sebenernya waktu ke waktu ya. Gitu ya. Sistinya gak ada komplain. Perfect mobilnya. Canggih iya. Keren iya. Kuat iya. Ah udahlah. Hemat juga iya. Untuk ukuran mobil gini ya. Nah sekarang aku lagi ada di Hyundai guys. Hyundai. Hyundai. Ya pokoknya itu. Hyundai itu baru aja launching. Namanya Hyundai IONIQ 5N. Ini adalah versi racingnya dari IONIQ 5. Dan 2 motor. Hp nya kalau masalah sampai 600an. 0 ke 100 3,4 detik. Semua cakram, disc brake. Semuanya diganti. Bahannya juga lebih tipis. Eh let's go. Kita lihat. Uniknya semua kursinya itu tuh manual. Kenapa katanya tuh orang yang suka ngebran race atau segala macam itu lebih baik manual daripada electric. Dengan harga 1,3 miliar. Atau hampir 2 kali lipat daripada IONI. Ini biasanya. Caranya gede banget. Bagus. Sepertinya gak buat gua sih. Suka. Electric yang racing banget ya. Nah ini guys. Ini palisetnya XRT. Jadi emang bedanya apa? Model XRT itu kalau misal di Amerika tuh udah lama. Udah ada muncul duluan. Kalau di Amerika itu mesinnya itu 6 silinder bensin. 3 ribu something cc yang berubang. Tapi di Indonesia tetap pake diesel. Velgnya ganti jadi yang warna hitam semua. Model velgnya beda. Grillnya juga di hitam semua. Jujur gua suka banget sih yang ini tuh. Kayak lebih maco uang. Tapi ini ada desa sesus. Dimana paliset katanya akan ganti model. Tahun akhir tahun 2024 ini bakal launching. Jadi makanya kayak agak. Gimana gitu. Di bagian depannya ya. Sebenernya sama aja gak ada yang berubah dari bagian interior. Masih sama. Masih pake ala-ala satin gini interiornya. Terus. Head unitnya masih sama. Speedometernya juga masih sama. Gak ada head up display. Terus tombol-tombol pencetan ini masih sama. Ada pemanas. Ada heater dan ventilated seat juga ada semua. Terus adaptive cruise control. Semua keamanan juga ada. Dalemnya sama semua kayak paliset yang lama. Cuma yang bikin bedanya cuma yang luarnya doang. Kalau gak salah yang versi signature. Front wheel drive itu di angka 1,079 miliar. Yang AWD atau 4x4nya itu di angka 1,1 something gitu. Atau ya 1,1 atau 1,2 miliar gitu. Dari kalau misalnya yang bedanya apa. Cuma ada drive mode nya itu. Kalau yang 4x4 itu lebih banyak. Udah. So far sih. Atau lebih sumber dan 500 ya. Kayak lebih canggih gitu. Tapi paliset juga bagus. Yaudah ini dia birol paliset. Menarik. Guys di belakang gue ini ada sport car. Dari MG Cyberster. Lengkungannya tajem banget. Berani banget. Ala-ala. Apa? Maserati kali ya? Bahannya 245, 40, R20, ring 20. Cepatan 100 km per jam hanya butuh 3,2 second. 3,2 second? 3,2 second. Ini interiornya ya. Bener-bener kayak super car atau sport car gitu loh. Harganya cuma 1,6. Mas itu huruf topnya di tengah. Kita buka. Congkel mas. Ini ya? Yang tengah. Congkel. Nah. Garaansi warantinya lifetime. Apanya? Apa garansi baterai? Baterai lifetime? 100 pembeli pertama. 100 pembeli pertama? Dan kelistrikan keseluruhan. Ini. Kalau aku tetap sendiri guys. Gini lihat deh. Eh. Lepas apa ya? Head unit. Atau apanya? Ganteng banget. Buset. Ludru campur. Wow. Wow. Dengan harganya cuma 1, 1,6. Lihat-lihat aku tutup lagi guys. Kila, 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 kila. Kila, kila, kila. Kila,�ised logic. So. Kila. Mr Uber Coat. Ciama.